Intro Dimulai sejak 2015, gerakan Ayu Gemar menabung untuk anak-anak desa beringinan Jambon Ponorogo yang digagas oleh rumah baca desa beringinan semakin menguat. Bahkan, di tahun 2022 tercatat, sudah ada 7 kecamatan dan 19 desa yang ikut bergabung Ayu Gemar menabung. Bahkan, jumlah kotak celengan kini mencapai 600 kotak. Gerakan Ayu Gemar menabung dibuka untuk anak-anak mulai dari balita hingga anak usia SD. Alasan panitia tidak menyediakan celengan untuk anak usia SMP ke atas karena panitia kewalahan ketika proses penghitungan bongkar celengan. Kegiatan bongkar celengan tahun ini dilaksanakan selama 6 hari dengan sistem nomor antrian. Untuk 1 hari diperuntukkan 100 nomor undian. Bongkar celengan dihitung bersama-sama dengan karang taruna beringinan sebagai panitia juga peserta Ayu Gemar menabung. Pecahan uang yang boleh ditabung mulai dari pecahan 500 rupiah hingga 2.000 rupiah. Ini yang ini ya mbak ya, yang 2022 ini selama 1 minggu. Jadi dari tanggal 1 sampai 6. Dibagi berapa? Kalau perharinya ini, kan kalau yang ini sistematikanya pakai nomor antrian. Kalau dulu kan enggak, jadi diplot berdasarkan nomor tabung. Jadi nomor tabung sekian hari ini. Tapi ternyata kurang efektif. Jadi masih menemukan cara yang lebih efektif. Nah ini pakai nomor antrian. Jadi yang ambil nomor antrian 1 sampai 100 berarti tanggal hari ini, 1 Juli. Terus yang 101 sampai 200 itu besok tanggal 2 Juli. Terus sampai, pokoknya segitu. Sehari 100 nomor antrian. Kalau dari peserta ini, totalnya berapa mbak? Kalau dari peserta itu sekitar 600 mbak. Tapi kalau nomor tabung itu sudah sampai 800 sekian. Jadi kan ada yang, kalau dulu itu sampai remaja juga. Tapi kalau mulai tahun 2021 kemarin itu dibatasi dari SD. Karena maksudnya sampai SMP itu kan terlalu banyak. Gerakan Ayogemer Menabung mengajak dan mengajarkan anak-anak untuk hidup hemat dengan cara menabung sejak dini. Juga memotivasi masyarakat untuk lebih menghargai uang koin. Serta meningkatkan rasa gotong royong dan solidaritas antar masyarakat dan pemerintah desa. Saya Hani dari Ikomedia Umpu melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.